Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi-pagi ini aku nak kongsi dengan kamu semua isu-isu yang paling hangat hari ini. Aku nak buat satu ramalan yang... apa ya? Bukan ramalan lah yang sudah berlaku sebenarnya yang aku nak kongsi. Pertama sekali, aku nak kongsi keputusan terkini petition mohon ampun agung, tak ampun Najib berapa sudah keputusannya sekarang. Karena sejak dari kemarin, ada orang tanya aku dalam komen, dalam mesej mereka di TikTok dan juga di YouTube Nazilin Unity aku melihat mereka mahu tahu sangat di mana kedudukan Najib sekarang ini. Jadi pagi ini aku nak kongsi dengan kamu petition mohon agung, tak ampun Najib kini telah mencapai sebanyak 121 ribu, tanda tangan 19 jam yang lalu. Manakala, petition mohon agung, ampunkan Najib hanya mencapai 32 ribu tanda tangan. Aku juga nak kongsi dengan kamu semua apa komen para penganalisis politik dan juga pemberhati politik terhadap dua petition ini. Petition yang pertama, mohon agung tak ampun Najib mereka kata sudah mula menjadi perlahan kerana mungkin disebabkan penduduk Malaysia atau netizen mula tidak peduli lagi apa yang terjadi dengan Najib. Yang kedua pula ialah BNKOMS dalam petition mohon ampunkan Najib baru dapat 32 ribu tanda tangan. Isunya yang hangat kelemarin tentang isu ini ialah apabila netizen bertikai saling bertikai saling jawab-menjawab di mana hilangnya penyokong Najib yang kononnya ada 4 juta. Bukan penyokong, tetapi pengikut Najib. Di mana pergi mereka? Gahibnya mereka ke mana? Kerana, sekiranya benar kata mereka, netizen bertikai sesama sendiri, sekiranya benar Najib memang mempunyai 4 pengikut yang tegar yang setia kepadanya maknanya, Najib sebenarnya tidak perlu bersusah payah. Beliau dalam masa 24 jam sepatutnya sudah dapat tanda tangan melebihi 100 ribu tanda tangan untuk petition ampunkan Najib. Tapi sehingga kini netizen mempertikai dan mencari kebenaran. kata mereka, di mana perginya penyokong dan pengikut Najib. Kerana selepas beberapa, dua minggu Najib meringkuk di penjara BNKOMS hanya mendapat 32 ribu tanda tangan. Terlalu sedikit amat sedikit bahkan penyokong Najib di Pekan pun tidak apa ya sepatutnya penduduk Pekan kalau benar menyokong Najib Najib sudah sepatutnya mendapat 50 ribu tanda tangan tapi sehingga dua minggu sehingga hari ini 19 jam yang lalu aku lihat keputusan terkini hanya 32 ribu tanda tangan Najib. Jadi adakah penyokong akar umbi UMNO memberikan gambaran sebenar kepada Najib? Itu isu yang pertama Anda boleh tinggalkan komen Anda tentang perkara yang menarik itu. yang kedua adalah apabila seorang pemimpin daripada PKR memberitahu denda rosma sama dengan kos PRU 15 baik bantu mangsa banjir katanya kata pemimpin ini. Ini semua sesuai dengan pendirian PKR supaya pilihan raya umum 15 diadakan pada tahun depan. Memandangkan musim banjir yang semakin dekat tidak lama lagi malah semalam banjir besar berlaku sekali lagi di Baling Kedah. Ketua Penderanya Fahmi Fadzil berkata PRU 15 yang dianggar RM 1 bilion itu terlalu rugi untuk dibazirkan hanya semata-mata untuk kepentingan parti politik tertentu. Dengan menyindir kos tersebut hampir sama dengan denda dikenakan terhadap datin seri Rosmah Mansur yang didapati bersalah baru-baru ini. Sekiranya PRU 15 diteruskan kosnya 1 bilion kata Fahmi. Itu hampir sama dengan jumlah yang perlu dibayar oleh Rosmah. Jumlah yang sangat besar. Sepatutnya uang itu kita gunakan sebagai dana membantu rakyat menghadapi musim banjir katanya. Untuk rekod Rosmah sebelum ini didapati bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda RM 970 juta. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu disabitkan bersalah atas tiga tuduhan rasuah membabitkan projek tenaga solar untuk sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM 1.25 bilion. Aku juga nak fungsi dengan kamu beberapa komen daripada aku rasa orang Sarawak di dalam konten aku sebelum ini ketika aku mengumumkan Rosmah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan juga denda 970 juta ada beberapa mesej atau komen daripada aku rasa orang Sarawak mengatakan kekalahan Rosmah itu adalah kemenangan buat Sarawak kata mereka sejauh mana kebenaran itu aku pun tak pasti aku bukan orang Sarawak yang hanya tahu itu adalah orang Sarawak yang terlibat di dalam projek tenaga solar tersebut mereka kata kebenaran atau bukti bahawa anak-anak Sarawak di sekolah-sekolah luar bandar akhirnya terbela kata mereka selain daripada itu pada 20 siang lalu pengurusi seluhan SPR pilihan raya Tan Sri Abdul Gani Saleh berkata kos PRU15 dijangka mencapai sehingga 1 bilion berbanding jutaan ratus ringgit sebelum ini peningkatan kos itu susulan pertambahan jumlah pengudi yang besar melalui pelaksanaan dasar undi 18 dan pendaftaran pemilih secara otomatik yang berkuat kuasa sejak Disember tahun lalu saudara-saudara itulah itulah dia yang paling paling aku tertarik apabila pemimpin PKR ini mengatakan Denda Rosmah sama dengan kos PRU15 baik bantu mangsa banjir apa pendapat kamu tentang isu itu sebelum kita berpisah aku juga nak kongsi dengan kamu satu lagi isu yang turut menarik perhatian aku di petik daripada agenda daily iaitu uang rasuah UKSB diberikan kepada Zahid bukan turun dari langit kata pendakwaan wow itulah yang paling menarik mereka kata uang rasuah UKSB yang diberi kepada Najib bukan turun dari langit kata pendakwaan memanglah benar kan duit-duit yang diterima rasuah kepada siapa untuk siapa saja itu pun memang tidak ada satu pun yang turun dari langit ya pastinya datang daripada manusia yang sanggup memberi rasuah yang sudah terbiasa memberi rasuah kebetulan pula orang-orang yang menerima ini pun seakan-akan sudah biasa terima rasuah pula rasa tak bersalah lagi nah itu dia dua isu yang aku kongsi dengan kamu semua yaitu Denda Rosmah sama dengan Kospi RU 15 baik bantu orang yang mengalami masalah banjir dan juga isu yang pertama tadi itu keputusan semasa petisyen ampunkan Najib Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye